Assalamualaikum bosku, salam telur, sukses selalu Oke bosku, di video kali ini saya akan bahas tentang program vaksinasi ayam petelur ya bosku ya Oke disini saya akan membantu menjelaskan cara membaca jurnalnya Oke bosku, sebelum lanjut ke inti pembahasannya Boleh dong, like, subscribe, komen, share, dan nyalakan tanda lonceng ya bosku Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Rais Alfarizi Oke lanjut ke inti pembahasannya Di umur 1 hari atau pertama ayam datang, berikan air gula ya bosku ya Cara pemberiannya diminumkan Oke lanjut ke umur 2-4 hari Berikan vitacix atau sorbitol Cara pemberiannya diminumkan Untuk dosisnya 5 gram per 7 liter air Oh iya bosku, di umur 2-4 hari juga Ditimbang ya bosku ya, ubat badannya Yaitu ubat badan minimalnya Maksimalnya 39 gram ya bosku ya Oke lanjut ke umur 5 hari Yaitu pemberian vaksin ya bosku ya Yaitu vaksin NDIB Ditambah juga NDII emulsi ya bosku ya Untuk cara pemberiannya sendiri Vaksin mendipak NDIB Yaitu tetus mata Sedangkan untuk NDII emulsinya Beri cara pemberiannya Suntik subukutan ya bosku ya Untuk dosisnya 0,2 Untuk NDIB Untuk NDIInya dosisnya 0,25 0,2 mili Oke lanjut di umur 6 hari Atau di umur 1 minggu ya bosku Berikan vitas stress Atau fortified Cara pemberiannya Minum Untuk dosisnya sendiri 1 gram per 2 liter air Oh iya bosku Di umur 1 minggu juga Buat badannya ditimbang juga ya bosku ya Yaitu minimalnya 65 gram Untuk takaran pakarnya 11 gram ya bosku Oke lanjut di umur Bibi harinya Yaitu Pemberian vaksin Medivac NDIB Gumboro ya bosku ya Cara pemberiannya Tetus mulut Dosisnya 1 dosis penuh Oh iya bosku Setelah vaksin Setelah vaksin Gumboro Sorenya Atau Malam Bisa berikan Imus tim Atau Vitas stress Cara pemberiannya Minum Untuk dosisnya sendiri 1 gram per 2 liter air Oke lanjut di umur 8 sampai 12 hari ya bosku Berikan obat imus tim Atau Ampicol Cara pemberiannya Minum Untuk dosisnya sendiri 1 gram per 2 liter air Oke lanjut di umur 13 hari Berikan obat Vitas stress Untuk cara pemberiannya Minum Dosisnya 1 gram per 2 liter air Oke lanjut di Minggu kedua Atau Umur 14 sampai 16 hari Itu Vaksin Medifac Indegumboro A Atau Gumboro B Ya bosku Cara pemberiannya Tetus mulut Dosisnya 1 dosis penuh Oh iya bosku Di umur 2 minggu Ditimbang juga ya bosku ya Buat badannya Yaitu minimal 110 gram Untuk Takaran pakannya 17 gram Oke lanjut di Umur 17 Sampai 19 hari Berikan Vitas stress Cara pemberiannya Minum Untuk dosisnya Sendiri 1 gram Per 2 liter air Oke lanjut di Umur 20 hari Berikan Medifac Indegumboro A Cara pemberiannya Vitas mulut Dosisnya 1 dosis penuh Lanjut di Minggu ketiga ya bosku Umur 21 Sampai 22 hari Berikan obat Yang mustim Atau Vitas stress Cara pemberiannya Minum Untuk dosisnya Sendiri 1 gram Per 2 liter air Ya bosku Di minggu ketiga juga Ditimbang Mungkin Badannya ya bosku ya Itu Minimal 200 gram Untuk Pakannya sendiri 25 gram Lanjut di Umur 23 Sampai 25 hari Berikan obat Terapi Atau Imustim Cara pemberiannya Minum Dosisnya 1 gram Per 2 liter air Lanjut di Umur 26 Sampai 27 hari Berikan air biasa ya bosku ya Atau Netral Tanpa Obat Oke Lanjut di Minggu keempat Atau Umur 28 Sampai 30 hari 30 hari Yaitu Berikan vaksin Medivac Gumburo A Atau Gumburo B Cara pemberiannya Kita tes mulut Untuk dosisnya 1 dosis penuh Oke bosku Di Umur 4 minggu Ditimbang juga ya bosku ya BBnya Bukut Badannya Minimal 285 gram Untuk Pakannya Sendiri 32 gram Lanjut Di Umur 31 hari Berikan Obat Imustim Atau Vita Stress Cara pemberiannya Minum Untuk Dosinya Sendiri 1 gram Per 2 liter Air Oke Lanjut di Minggu kelima Atau Umur 32 Sampai 35 hari Yaitu Vaksin M-Fox Medivac Fox Atau Medivac NDG 7B Maksudnya Di Double ya bosku ya Jadi Jadi untuk Cara pemberiannya Untuk Medivac Fox Sendiri Wing Web Yaitu Tusuk Sayap Untuk NDG 7B Intrabuskuler Atau Suntik 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 Paha Ya bosku Untuk Dosisnya Sendiri Satu dosis Penuh Oh iya bosku Di umur 5 minggu Ditimbang juga ya bosku ya Buat badannya Minimal 380 gram Untuk Takaran pakannya Sendiri 37 gram Oke lanjut Di umur 36 Sampai 38 hari Berikan Kita stres Atau Imbus tim Cara pemberiannya Minum Untuk Dosisnya Sendiri Yaitu 1 gram Per 2 liter air Oke lanjut Di umur 39 Sampai 41 hari Berikan Fortefit Atau Imbus tim Untuk Dosisnya Sendiri Cara pemberiannya Minum Untuk Dosisnya Sendiri 1 gram Per 6 liter air Oke lanjut Di Minggu ke-6 Atau Umur 42 Sampai 45 hari Yaitu Vaksin Korisaki Ya bosku Cara pemberiannya Intramuskuler Untuk Dosisnya Sendiri 0,5 Mili Ya bosku Oh iya bosku Di Umur 6 Minggu Ditimbang juga Ya bosku ya Buat badannya Yaitu 470 gram Untuk Takaran Pakannya 42 gram Lanjut Di Umur 46 Sampai 49 Hari Berikan Vita Stress Cara Pemberiannya Minum Untuk Dosisnya Sendiri 1 gram Per 2 liter Air Air Oke bosku Lanjut Di Minggu Ketujuh Yaitu Umur 50 hari Berikan Obat Vermixon Untuk Cara Pemberiannya Diminumkan Dosisnya Sendiri 1 gram Per 2 liter Air Oh iya bosku Di Umur 7 Minggu Buat badannya Ditimbang juga Ya bosku ya Minimal 560 gram Untuk Tekaran Pakannya Sendiri 46 gram Oke Lanjut Di Umur 51 Sampai 54 hari Berikan Obat Kita Stress Cara Pemberiannya Minum Untuk Dosisnya Sendiri 1 gram Per 2 liter Air Lanjut Di Minggu Kedelapan Atau Umur 55 Hari Yaitu Vaksin Endiclon Ya bosku ya Cara Pemberiannya Suntik Dada Untuk Dosisnya 0,5 Milli Oh iya bosku Di Minggu Kedelapan Ditimbang Juga Ya bosku ya Bawat Badannya Minimal 650 gram Untuk Takaran Pakannya Sendiri 50 gram Lanjut Di Umur 56 Sampai 58 Hari Berikan Obat Imus Tim Atau Vita Stress Untuk Cara Pemberiannya Diminumkan Dosisnya Sendiri 1 Gram Per 2 Liter Air Oke Bosku Lanjut Di Minggu Ke Sembilan Atau Umur 59 Hari Sampai 66 Satu Hari Berikan Obat Proxen Atau Respir Toran Untuk Cara Pemberiannya Diminumkan Dosisnya Sendiri 1 1 Per 2 Liter Air Oh iya Bosku Di Minggu Ke Sembilan Juga Ditimbang Ya Bosku Bawat Badannya Minimal 740 Gram Untuk Takaran Pakannya Sendiri 54 Gram Oke Lanjut Di Umur 62 Sampai 63 Hari Berikan Obat Fortifit Cara Pemberiannya Minum Untuk Dosisnya Sendiri 1 Gram Per 2 Liter Air Lanjut Di Umur 64 Hari Yaitu Vaksin Medivac AI Cara Pemberiannya Suntik Intramuskuler Atau Suntik Bahaya Bosku Untuk Dosisnya Sendiri 0,5 Mili Lanjut Di Umur 65 Hari Berikan Vita Stress Atau Inus Tim Cara Pemberiannya Minum Untuk Dosisnya Sendiri 1 Gram Per 2 Liter Air Oke Bosku Lanjut Di Umur 10 Minggu Atau 70 Sampai 73 Hari Yaitu Berikan Obat Neomedicine Injection Cara Pemberiannya Yaitu Suntik Bosku Untuk Dosisnya Sendiri 0,2 Mili Untuk Oh ya bosku Di umur 10 Minggu Juga Wot Badannya Ditimung Juga Ya bosku Yaitu Yaitu Wot Badannya 8830 Gram Untuk Tekaran Pakannya Sendiri 58 Gram Oke Lanjut Di Minggu Ke 11 Atau Di Umur 74 Sampai 76 Hari Berikan Obat Vita Stress Cara Pemberiannya Minum Untuk Dosisnya Sendiri Yaitu 1 Gram Per 2 Liter Air Oh ya bosku Di Minggu Ke 11 Juga Wot Badannya Bisa Ditimbang Juga Ya bosku Ya Yaitu 920 Gram Untuk Tekaran Pakannya Sendiri 61 Gram Oke Bosku Lanjut Di Minggu Ke 12 Atau Di Umur 81 Sampai 83 Hari Berikan Kumavit Secara Pemberiannya Minum Untuk Dosisnya Sendiri 1 Gram Per 2 Liter Air Oke Bosku Lanjut Di Minggu Ke 13 Atau Umur 84 Sampai 87 Hari Yaitu Vaksin Medivac Pox Yaitu Tusuk Sayap Ya bosku Untuk Dosisnya Sendiri 1 Dosis Penuh Oh iya Bosku Di Umur 13 Minggu Juga Buat Badannya Ditimbang Minimal 1100 Gram Untuk Tekaran Pakannya Sendiri 67 Gram Oke Bosku Lanjut Di Umur 88 Sampai 89 Hari Berikan Kita Stress Cara Pemberiannya Minum Untuk Dosisnya Sendiri 1 Gram Per 2 Liter Air Lanjut Di Umur 90 Hari Yaitu Pemberian Vaksin ILT Ya bosku ILT Low Stress Cara Pemberiannya Atas Mata Untuk Dosisnya Sendiri 1 Dosis Penuh Lanjut Di Minggu Ke 14 Atau Umur 91 Sampai 93 Hari Berikan Vitas Stress Cara Pemberiannya Minum Untuk Dosisnya Sendiri 1 Gram Per 2 Liter Air Oh Ya bosku Di Minggu Ke 14 Ditimbang Juga Ya bosku Bawat Badannya Minimal 1175 Gram Untuk Takaran Pakannya Sendiri 70 Gram Lanjut Di Umur 94 Sampai 98 Hari Yaitu Pemberian Obat Amoxitin Atau Respit Toran Cara Pemberiannya Minum Untuk Dosisnya Sendiri 1 Gram Per 2 Liter Air Lanjut Di Umur 99 Sampai 101 Hari Yaitu Berikan Obat Fortefit Cara Pemberiannya Minum Dosisnya Sendiri 1 Gram Per 6 Liter Air Lanjut Di Minggu Ke 15 Atau Umur 102 Sampai 110 Hari Yaitu Vaksin NDDS Sib Ibe Ya Bos Cara Pemberiannya Suntik Inistramuskuler Atau Suntik Paha Untuk Dosisnya Sendiri 0,5 Mili Bagi Bos Di Minggu Ke-15 Juga Buat Badannya Ditimbang Juga Bos Minimal 1275 Gram Untuk Takaran Pakannya Sendiri 73 Gram Lanjut Di Minggu Ke-16 Atau Umur 111 Sampai 114 Hari Yaitu Berikan Imus Tim Cara Pemberian Minum Untuk Dosisnya Sendiri 1 Gram Per 6 Liter Air Yaitu Oh Oh Iya Bos Untuk Minggu Ke-16 Ditimbang Juga Buat Badannya Yaitu 130 Eh 1350 Gram Untuk Tekaran Pakannya Masih Sama 73 Gram Lanjut Di Minggu Ke-17 Atau Umur 115 Sampai 118 Hari Yaitu Pemberian Obat Lemafid Cara Pemberian Dicampurkan Pakan Ya Bos Yaitu Diaduk Ya Bos Untuk Dosisnya Sendiri 0,2 Gram Per Berat Badan Jadi Di Kilo BB Berapa Nah Di Minggu Ke-17 Juga Buat Badannya Dipimbang Ya Bos Minima 1430 Gram Untuk Tekaran Pakannya Sendiri 80 Gram Oke Bos Lanjut Di Umur 119 Hari Yaitu Pemberian Vaksin Medivac AI Cara Pemberiannya Suntik Instramuskuler Atau Suntik Bahaya Bos Untuk Dosisnya Sendiri 0,5 Mili Oke Lanjut Di Minggu Ke-18 119 Atau Umur 120 Sampai 125 Hari Yaitu Pemberian Vita Stress Atau Inmus Tim Cara Pemberiannya Diminum Untuk Dosisnya Sendiri 1 Gram Per 2 Liter Air Ayo Bos Di Minggu Ke-18 Juga Bawat Badanya Ditimbang Juga Minimal 1500 Gram Untuk Tekaran Pakannya 80 Gram Oke Lanjut Di Minggu Ke-19 Atau Di Umur 126 Hari Yaitu Pemberian Vaksin Korisaki Untuk Cara Pemberiannya Suntik Istramuskuler Atau Suntik Pahaya Bosku Untuk Dosisnya Sendiri 0,5 Milli Oh iya Bosku Di Minggu Ke-19 Juga Ditimbang Bosku Buat Badanya Buat Badanya Minimal 1580 Gram Untuk Takaran Pakannya 90 Gram Oke Lanjut Di Umur 127 Sampai 129 Hari Yaitu Pemberian Obat Yang Mustin Cara Pemberian Minum Untuk Dosisnya Sendiri 5 Gram Per 30 Liter Air Oke Lanjut Di Umur 130 Sampai 132 Hari Yaitu Pemberian Air Putih Tanpa Obat Oke Lanjut Di Minggu Ke-20 Atau Di Umur 133 Sampai 134 Hari Yaitu Pemberian Ekstimulan Untuk Untuk Pemberian Diminumkan Untuk Dosisnya Sendiri 1 Gram Per 2 Liter Air Oh iya Busku Di Minggu Ke-20 Juga Ditimbang Ya Busku Buat Badannya Menima 170 1755 Gram Untuk Takaran Pakannya Sendiri 110 Gram Oke Busku Di Umur 135 Hari Yaitu Vaksin Medivac NDG 7 NDG 7 IB Emulsi Cara Pemberiannya Suntik Instramuskuler Atau Suntik Paha Untuk Dosisnya Sendiri 0,5 Mili Oke Busku Mungkin Hanya Segitu Yang bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Sukses Selalu Salam Telur Ya Busku Bila Ada Tutur Kata Atau Ucapan Yang Salah Saya Pribadi Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Jangan Lupa Ya Busku Like Subcribe Comment Share Dan Nyalakan Tanda Lonceng Ya Busku Akhir Kata Dari Saya Tanda 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 wszyscy